Kiki Farel jatuh pingsan usai sang ibunda meninggal dunia Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Duka tengah menyelimuti keluarga Kiki Farel Sang ibunda Mama Dahlia meninggal dunia Kabar duka itu diumumkan Kiki Farel di Instagramnya sesaat setelah sang ibunda meninggal dunia Dalam unggahnya itu ia menunjukkan potret Mama Dahlia yang tengah tersenyum ke arah kamera Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Tulis Kiki Farel di Instagramnya Jenasa ibunda Kiki Farel disemayamkan di kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan Di rumah duka suasana haru tampak begitu terasa Dilihat dari tayangan Youtube Intense Investigasi Kiki Farel tak berhenti menangisi kepergian sang ibunda Bahkan Kiki Farel sempat jatuh pingsan Tampak di video tersebut Kiki Farel tengah ditenangkan oleh banyak orang Dengan cara memijat Kiki Farel dan memberikannya minyak hangat Kiki Farel sempat berencana membawa sang ibunda berobat ke Penang, Malaysia Sayang takdir berkata lain Mama Dahlia meninggal dunia sebelum Kiki Farel membawanya berobat ke Malaysia Kemarin tuh dapat sarankan dari teman-teman kenapa enggak berobat ke Penang Saya sudah ngobrol sama dokter, perwakilan disini Sudah saya ceritain kondisinya Semoga sih mama masih bisa, kata dia belum lama ini Sebelumnya, mama Dahlia sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan dalam beberapa pekan terakhir Ibunda Kiki Farel itu sempat difonis, menderita kanker usus pada 2017 lalu Dan sempat dinyatakan sembuh Pada 2019, kanker tersebut tumbuh lagi Ditambah lagi dengan adanya tumor Yang menutupi saluran kencing Sebelum wafat, mama Dahlia harus hidup dengan bantuan alat-alat medis Sebab sejumlah organnya telah kehilangan fungsi Ibunda Kiki Farel meninggal Tinggal dunia asisten Dimakamkan secepatnya Ibunda Kiki Farel tutup usia pada Kamis pagi 12 Mei 2022 Kini jenazah disemayamkan di kediamannya dan akan dikebumikan secepatnya Kepergian sang aktor dikonfirmasi oleh asistennya Manis Melalui pesan singkat dia mengatakan Mama Dahlia mengembuskan nafas terakhir Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Telah berpulang ke Rahmatullah Dahlia Rahmli Binti Haji Rahmli Kamis 12 Mei 2022 Kata Manis Dia kemudian mengabarkan bahwa jenazah Ibunda Kiki Farel saat ini Disemayamkan di rumah duka kawasan Ciputa, Jakarta Selatan Sang asisten mengatakan jenazah akan segera dimakamkan di pemakaman setempat Saat ini jenazah berada di rumah duka dan akan dimakamkan hari ini secepatnya Di pemakaman setempat Kata Manis Kabar duka awalnya diketahui dari unggahan terbaru Kiki Farel Dia membagikan foto sang bunda yang tengah berpose di pinggir sungai dengan senyum ke arah kamera Innalillahi wa inna ilahi roji'un Tulis Kiki Farel menggunakan bahasa Arab Kabar duka Ibunda Kiki Farel meninggal dunia Kabar duka datang dari keluarga aktor Kiki Farel Ibunya Mama Dahlia mengembuskan nafas terakhir setelah berpulang melawan penyakit kanker Kepergian ibu kandungnya itu diumumkan Kiki Farel melalui akun Instagram pribadinya Pada unggahan terlihat sang ibu tersenyum tipis sembari menatap ke arah kamera Dalam keterangan Kiki menandakan kepergian ibunya dengan tulisan Arab Innalillahi wa inna ilahi roji'un Tulis Kiki Farel di akun at Kiki Farel Sontak saja postingan aktor 35 tahun tersebut dibanjiri komentar rekan selebriti Turut berduka Rael komentar Fandi Innalillahi turut berduka cita ya Rael Insya'awa beliau Husnul Hotima dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT Timpal Chan Kevin Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ya'awa mama Dahlia Semoga almarhumah Husnul Hotima dan ditempatkan di tempat terbaiknya Yang tabah ya Rael ucap Fitri Ayu Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kak turut berduka cita Semoga mama diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT Kakak dan keluarga semoga Allah beri kesehatan Ujar Wika Salim Seperti diketahui Dahlia Ibunda Giki Farel Berjuang melawan penyakit kanker sejak 2017 Setelah sempat dinyatakan sembuh pada tahun 2019 Sel kanker kembali terdeteksi muncul di tubuhnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton